Intro Untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan aset serta menghimpun data aset dari seluruh dinas di lingkungan Pemkot Tarakan Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Tarakan menggelar rapat persiapan dan pengarahan rekon persediaan barang habis pakai dan rekon aset tetap milik daerah yang berlangsung di gedung gabungan dinas 2 lantai 3 kantor BPKAD Tarakan Rabu Pagi Kegiatan itu sendiri diikuti puluhan peserta dari bagian pengadaan barang di lingkungan Pemkot Tarakan Dalam rapat koordinasi Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Tarakan memberikan pengarahan berbagai hal mengenai persediaan barang habis pakai dan rekon aset terutama pengelolaan aset-aset Pemkoti yang telah rusak Namun hingga saat ini belum dihapuskan Saat dikonfirmasi Kasubit Penata Usahaan dan Penghapusan Aset BPKAD Kota Tarakan Rizki Putri Melati mengatakan dalam neraca Pemkot Tarakan jika seluruh aset milik pemerintah kota digabungkan diakumulasikan keseluruhan nilainya sangatlah besar jika didata dari tahun 1999 hingga 2018 Namun keseluruhannya tidak semua barang tergolong baru melainkan ada barang lama yang kondisinya sudah rusak berat namun belum dihapuskan daftar aset milik pemerintah kota Tarakan Rizki menjelaskan karena hal itulah BPKAD menggelar pertemuan ini untuk merekon dan menghimpun data dari seluruh dinas di lingkungan Pemkot Tarakan sekaligus untuk memberikan pemahaman jika dalam proses pengadaan barang yang melalui APBD harus cermat dan untuk setiap aset yang sudah rusak berat akan diinventariskan dan dilelang barang yang dilelang menggunakan sistem lelang dengan KPKNL yang kan kalau kita kan kalau neraca pemerintah kota ini kan menggabungkan seluruh ini aset-aset kadang kita pun juga saking sekarang kan karena akumulasi ya dari tahun kita Tarakan 99 sampai sekarang 2018 kan itu akumulasi itu kan nilainya udah besar juga tapi kan itu kan barangnya tidak semua baru ada yang barang yang kondisinya memang sudah lama rusak berat yang belum kita hapuskan 2017 nah itu total keseluruhan itu karena nilainya terlalu banyak ya kan saya gak hafal juga karena kan kita biasanya kalau ngecek angka gitu kan kita langsung buka neraca ya pakai aplikasi kalau untuk acara ini memang penting ya terutama untuk menyamakan persepsi antara pengurus barang dengan kami selaku koordinator pengelolaan barang milik daerah supaya apa jadi ketika kita nanti berhadapan dengan BPK secara laporan secara administrasi kita sudah siap makanya untuk itu kita mempersiapkannya itu walaupun masih berapa bulan lagi kita udah jauh-jauh aja udah kita siapkan Rizki menambahkan pertemuan ini sangat penting bagi pegawai yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang di setiap instansi dengan koordinator pengelolaan barang milik daerah agar pada saat bertemu dengan BPK pengurus koordinator pengelolaan barang milik daerah sudah siap secara laporan dan secara administrasi Rido Meranda, Supriyadi, Tiviko motor, alat retail, macam-macam banget Terima kasih